Intro Pemirsa Dinas Pendidikan Provinsi Bali telah menyerahkan hasil ujian nasional atau UN tingkat SMA-SMK sederajat sebali kepada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Hasilnya diketahui dua orang pelajar SMA Negeri 1 dan Pasar meraih nilai UN tertinggi pertama untuk jurusan IPS dan tertinggi kedua untuk jurusan IPA sebali. Investasi adalah Niputu Sri Rejeki Pancadewi, peraih peringkat pertama jurusan IPS dengan jumlah nilai 381,50 dan Jennifer Luisa, peraih peringkat kedua jurusan IPA dengan jumlah nilai 391,50. Saat ditemui di sekolahnya, Sri menyatakan tidak menyangka dirinya meraih peringkat pertama nilai UN tertinggi sebali untuk IPS. Namun setelah melihat pengumuman, putri kelima dari pasangan kadek surat mini dan inyoman swastika mengaku bersyukur dan senang sekali bisa meraih prestasi luar biasa tersebut. Hal senada disampaikan rekannya Jennifer Luisa yang sengaja memilih program IPA karena bercita-cita ingin menjadi dokter. Mereka berharap ke depan, SMA Satu Den Pasar tetap menghasilkan SDM berprestasi dan bisa mengembanggakan sekolah. Semoga SMA Satu Den Pasar tetap menghasilkan anak-anak yang berprestasi dan bisa mengembangkan sekolah itu sendiri. Semoga tetap berprestasi, tetap berkualitas dan membimbing anak-anaknya dengan sangat baik. Kepala SMA Negeri Satu Den Pasar, Maderi, dan mengatakan secara umum prestasi SMA Negeri Satu Den Pasar mengulang prestasi tahun lalu untuk IPA dengan nilai rata-rata tertinggi sebalik. Dia pun mengaku bangga dengan prestasi yang diraih kedua siswinya tersebut. Terkait dengan kedua anak saya yang cukup membanggakan ini, kesehariannya mereka memang berprestasi. Jadi mereka itu tidak jauh-jauh dari ranking tiga besar di kelasnya atau tiga besar umum di jurusannya. Baik itu Louis, Dijalipa, maupun Dijalipa di jurusan IPS. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Iketut Muraboy Jayawibau mengatakan, UN bukanlah menjadi babak akhir siswa dalam mengikuti proses pendidikan. Diakui dari pelaksanaan UN tahun ini di Bali terjadi peningkatan indeks prestasi secara kumulatif maupun perorangan dibandingkan tahun lalu. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, memang fluktuasinya tinggi sekali. Tapi untuk tahun ini, dari keputusan, ini juga dari rapat pusat, seluruh SMA, SMK se-Indonesia. Meningkat tapi sedikit celi, tidak signifikan lah. Kanis Pendidikan, Ketut Muraboy menambahkan, hasil UN akan diumumkan di masing-masing sekolah dari 7 hingga 9 Mei 2019. Pengumuman kelulusan ujian akan dilaksanakan Senin 13 Mei 2019. Indra Wijaya Bali TV Terima kasih telah menonton!